Teman-teman, hari ini Bapak Sindu berkunjung ke kebun kita, kebun timun. Ini buahnya, tunjukin dulu ke pemirsa Maman Arjun Channel Pak Ayah, ini buah ke-54 HST ya Bapak, ini pupuk yang saya buat waktu itu Pak, Jakabah itu, nah ini mantap ini Alhamdulillah sudah 50 24 HST, tunasnya masih banyak, nah akarnya sampai sini Pak, mantap, tapi ngomong-ngomong ini Mira F1, coba dicicip dulu, cuci dulu itu, dicicip dulu, tuh ada air kayaknya, mantep ya, biji ini, 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 bijinya kecil ya, mantap, memang kalau untuk konsumsi lalap, bagus gini, mantap, cuman saya makanya nggak bisa, Cepet karena dirinya ompong ya Bukan mas, tolong, channel sampah itu, menginspirasi saya itu buat Youtube ya, jadi untuk pemirsa Maman Adi di channel sana, salam kenal dari saya, Sindu Purwanto, sahabat petani penebar informasi Di like jangan itu Sindu Purwanto, subscribe, subscribe juga, oh iya iya Jadi untuk pemirsa Youtube Maman Adi channel, mohon bantuannya untuk like dan subscribe Youtube channel Sindu Purwanto, sahabat petani di luar sana Untuk catatan petani timun bagaimana Pak, kalau misalkan teman-teman di sana mau menanam timun, versi Bapak nih, sarannya dari 0 sampai panen, kesimpulannya aja, intisarinya aja, timun untuk timun Untuk timun harus bermain musim ya, bagusnya sih, kalau musim penghujan dikurangin lah Tenam timun? Iya Terbisa mungkin bagus di musim kemarau Harganya apa? Harganya akan tinggi Musim hujan buah-buahan kan kurang Musim di timun kan kurang Walaupun ini memang mau panas, mau hujan, mau apa, tetap dibutuhkan untuk skala rumah makan, rumah makan, rumah makan, rumah makan gitu Tapi untuk kebutuhan lain, kalau pas musim penghujan, kan banyak buah-buahan yang lain tuh Mungkin ini kurang, tapi untuk skala rumah makan ya tidak akan kurang Bagusnya di kemarau sih Wah ini informasi berharga ini, ini kan udah mau menjelang musim hujan, berarti kita tanam varietes lain ya? Iya, ada saluran Kalau untuk timun, khusus musim kemarau aja, menurut bapak ya Harganya kan tertemal Cuman saya tanya Udah saat musim menghujan, pernah nggak ngangkat 8 ribu? Belum pernah Kadang seribu seti lo, kadang pernah juga gopek Makanya kita nggak lupa berkunjung ke petang, kadang harganya rendah kasihan Yang pertama, berarti harus tahu pasar itu artinya ya Tahu pas diminati dengan tidaknya Peluang pasar Peluang pasar Peluang pasar adalah ya Nggak ada yang nggak disukai Momen yang pertama Iya, momen ya Kita cari, memang intinya ya menanam ini ya cari hasil gitu ya Walaupun hasil banyak, kalau harga jualnya kurang, ya tetap aja Itu yang pertama dari sisi itu Yang kedua pak Menurut bapak nih, dalam menanam timun nih, apa aja yang perlu diperhatikan Musimnya dulu ya Kemudian, ya paniatas lah Bipit itu berarti harus milih juga Mungkin di lokasi sampai merah Tapi di lokasi lain Air kule Di lokasi beda-beda Jadi di lokasi lain pasarnya kan beda-beda Selain bibit, ya kemudian lahan lah Tapi yang tidak kalah penting penggunaan pesticida lah Kalau dari masa pertumbuhan, ya pesticida boleh kita jual Tapi setelah fase vegetatif, eh fase generatif Mulai kembang petil ya Itu bisa penggunaan pesticida dikurangin lah Terutama pesticida yang sepatnya sistemik lah Ya bagaimanapun kan Kesehatan dimasalahkan kan juga perlu dipikirkan Iya untuk pemupukannya Itu kalau menurut Yang sebenarnya sih Kalau saya tiga hari sekali pak Kalau bapak, menurut bapak berapa harga? Yang seharusnya Kocor? Kocor Pakai bio organik Organik sambur Kalau bio organik itu setiap hari lebih bagus Gak apa-apa Makanya organik itu kan jangkanya lama Laman Terserapnya juga lama Tapi kalau untuk kalsium disempat itu kan Untuk merangsang berat Kita untuk memaksimalkan jaringan Nah ini banyak, masih banyak pertanyaan Kalsium dicampur kalium boleh tidak? Misalkan KCL campur kalium, boleh tidak? Sebenarnya sudah sama mas Apa? Kalsium ya Kalium itu kandungannya kan hampir sama Itu boleh dicampur tidak pak? Misalnya biar petanya jelas gitu Ngapain pemborosan lah Salah satu aja Ya berarti lebih baik kalsium itu Sendiri ya Sendiri Sebaliknya Sampai kopi mit Kan berada gulanya juga Ngapain tambahin gula lagi Pemborosan Soalnya sering banyak di grup-grup pertanian Di Facebook Kadang pada nanya Kalsium dicampur kalium boleh tidak? Kalau saya sih emang kalsium Campur pengisida aja enggak? Cuma kan menurut bapak gitu bagaimana Gak usah pemborosan Ke pemborosan ya Nah ini pemupukan timun Kalau saya sampai habis pak Kalau SOP-nya Seperti apa? Sebenarnya Pemupukan timun Kalau menurut saya sih ya Oh iya iya Makanya kita sering Mau pakai organik Atau mau pakai kimia Kalau mau pakai organik Tiap hari juga enggak apa-apa Kalian tidak beresidu Tapi kalau Pemupukan pakai bahan kimia Itu kan Fasinya kan beda-beda Mas Masa pakai ketatip Pupuknya apa Fase generatif Pupuknya apa Sekarang yang pertanyaannya Ini kan sudah fase generatif Berarti banyak kepada pupuk yang mengarah ke buah Minimal seminggu sekali semprot Atau bisa setengah bulan sekali semprot Karena kalau dipaksakan Dikasih kimia Buahnya kan begitu ngangkat Kemudian itu kan layu Paling terakhir memupuk kapan? Masih berbunga nih Setidaknya setengah bulan sekali semprot Pakai kalsium Sementara dasarnya organiknya Sampai matilah Iya biar Biar tahu gitu Biar jelas Petani timun itu kan Kadang-kadang Saya juga Kalau nonton video tentang timun ya Kadang untuk pemupukan itu Sampai 30 hari aja Pak Jangan Jadi untuk 60 HST 45-50 Itu gak ada tutorial tentang pemupukan Apakah timun ini gak dipupuk lagi gitu kan Ini 54 Pak 54 HST Ini masih ada pentil Ini masih ada yang gede Nah Unsur hara yang kurang Itu kan bisa menyebabkan pertumbuhan yang bongkrik kayak gini Ini kan bongkrik tau Ini saya berjadikan kekurangan unsur hara Memang gak perlu dikasih makan lagi Berarti bener ya Harus Terus sampai habis Sampai mati lah Selagi masih Berbunga Terus ada pentil Tetap Mas makanan itu dikasih Tapi tidak tiap hari Karena apa Jaringan tanaman juga umurnya kan terbatas nih Iya Semakin dia sudah 50 hari kan jaringannya semakin tua Keluar kembangnya pun Semakin sedikit Artinya kita memberikan rangsangan kalsium untuk disemprotkan itu juga Hanya untuk memaksimalkan bunga-bunga yang ini supaya jadi Supaya jadi Orang tanaman sudah tua dengan tanaman yang sudah muda kan beda lah Mudah tua dipaksakan jaringannya juga gak akan ketemu Mas Iya Jangan organik itu itu masalah-satunya Untuk mengembalikan keseguran tanah dengan menghidupkan mitoorganisme kembali Iya Kalau untuk soal pucuk soal ini masih bagus ya Mas lumayan Mas lumayan Ini sudah mau 2 bulan masih mantap Oke mas berhasil mas Jadi jangan lupa ya sekali lagi Sahabat Maman Adi Channel Tolong like dan subscribe juga Youtube Sindu Purwanto channel Sindu Purwanto Sahabat Petani Penebat Informasi Oke pada Bapak Sindu Maman Adi Channel Ucapkan terima kasih Sudah berkunjung kembali Setelah waktu itu Kita waktu awal nanam Masih kecil-kecil Dan sekarang sudah panen Alhamdulillah kita Berhasil panen aja udah syukur pak Ini mesin kemarau pak ya Waktu itu Bapak juga tahu kan ini dari sini Untungnya ada Iya Alhamdulillah Dan sudah mau berbuah aja sudah bersyukur Oke teman-teman terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Terima kasih Terima kasih Terima kasih.